Pemirsa Jalan Warga Beringin Ujung Lorong Cendrawasi RT 08 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, dibuat heboh. Pasalnya ada ular piton di kandang ayam, yang telah memakan ternak ayam sebanyak 4 ekor di dalam kandang. Beruntungnya, petugas Damkar cepat mengevakuasi atau menangkap ular piton sepanjang 3,5 meter tersebut. Beginilah video amatir yang berhasil di rekam warga, di mana terlihat personel Damkar berjibaku melakukan proses penangkapan ular. Sebab ular piton berukuran panjang 4 meter ini cukup sulit tangkap karena berukuran besar dan licin. Menurut keterangan Mukhtar, pemilik rumah mengatakan, Ular diketahui berada di kandang ayamnya pada saat istrinya ingin memberi makan ayam pada pagi hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Ia pun sontak terkejut sebab di kandang ayam tersebut ada ular piton berukuran besar. Tidak ingin mengambil resiko, akhirnya ia menelpon pihak Damkar. Hanya butuh waktu 15 menit, akhirnya ular berhasil ditangkap dan diamankan pihak Damkar. Pasal usulnya juga sudah ada di dalam kandang. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Zulkifli mengatakan, obyeknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan tersebut, personal Damkar yang piket langsung terjun menuju lokasi rumah Mukhtar untuk menangkap ular piton tersebut. Proses penangkapan ular ini dilakukan oleh personal terlatih, sehingga ketika ada ular masuk rumah warga maka akan evakuasi dengan tidak membutuhkan waktu yang lama. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Zulkifli mengatakan penangkapan ular tersebut. Dan Alhamdulillah atas kerjasama Dinas Pemadam dan Penyelamatan Zulkifli mengatakan ini dapat kita laksanakan dengan baik. Dan masyarakat, khususnya Pak Muntar, mengapresiasi atas kerjanya Dinas Pemadam ini.